Pemirsa, dua korban tewas akibat kecelakaan bus rombongan SMA Negeri 1 Sidoarjo di Tolongawi, Jumat pagi dimakamkan di tempat pemakaman umum desa masing-masing. Proses pemakaman diwarnai isak tangis keluarga. Proses pemakaman Sutining Hidayah, seorang guru BK SMA Negeri 1 Sidoarjo yang menjadi korban kecelakaan bus di Tolongawi, Jumat pagi tadi diwarnai isak tangis keluarga. Sejumlah tetangga, sanak keluarga, dan keluarga korban terus berdatangan ke rumah duka di Dusun Pejantran RT 6 RW 4, Desa Wonoh Pelintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Mereka ikut berduka atas meninggalnya korban akibat kecelakaan bus di Tolongawi, Kamis malam. Mereka ikut pria bermakaman untuk menc 우리 berdiri hadita dibu下 car ksiru pervinaan tim juga degung kali ditambah hanya terерangnya Sementara korban lainnya, Nabil Asfaputra, salah siswa SMA Negeri 1 Sidoarjo, juga akan langsung dimakamkan hari ini di tempat pemakaman umum desa setempat. Sejumlah keluarga korban dan tetangga juga masih memadati rumah duka di Jalan Yosudarso, Kelurahan Pujang, Kota Sidoarjo. Suasana sedih dan isak tangis juga mewarnai proses pemakaman tersebut.